Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Berita TV dari Klas 11 Akal 1 SMK 50 Tahun 2022 Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang sukses Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wessalatuhasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala'alihi wabarakatuh Wa'ala'alihi wabarakatuh Amma'adhu Kita sering mendengar sukses Tapi apa itu sukses sebenarnya? Banyak orang yang mengertikan sukses sesuai sidupan mereka sendiri-sendiri Ada yang bilang sukses itu saat mereka kaya dan punya banyak harta Karena jika mereka punya banyak harta mereka tidak perlu mengkhawatirkan masyarakat mereka Ada yang bilang sukses itu saat mereka berhasil mendapatkan kepercayaan dan kedudukan MPP di mata masyarakat Tapi di sisi lain, banyak orang yang percaya bahwa sukses akan terjadi ketika apa yang mereka impikan berhasil tercapai Entah itu terdiri karena kekayaan, fisik, hubungan sosial, apapun itu yang jelas sukses bisa diartikan ke dalam banyak hal Itu wajar karena pada dasarnya manusia memang punya sifat dasar untuk selalu ingin menang Mereka ingin mencapai sesuatu dalam hidupnya Mereka ingin sukses dan merasa puas Tapi jika dilihat dari sudut pandang agama, terutama Islam Sukses yang seperti itu sifatnya miski alias hanya sementara Karena suatu saat nanti, kekayaan yang sering mereka pamerkan perlahan akan menyusun dan habis Lalu wajar yang sering mereka menganggungkan akan mengeliput dan tua Dan saat mereka tua, karir bagus yang mereka banggakan akan digantikan oleh orang lain yang lebih muda Itu semua tidak akan abadi karena abadiah yang sedihan adalah milik Allah SWT Tapi banyak orang seakan menutup mata, meski mereka tahu mereka tetap kukul ingin mendapatkannya Mereka bekerja keras, bahkan saking kerasnya Beberapa dari mereka lupa untuk menjalankan kewajibannya sebagai manusia Sebagai mahluk Allah SWT Padahal dalam Quran Surah At-Tawbah ayat 20 telah ditegaskan Bahwa orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Dengan benda, harta dan diri mereka akan ditimbulkan derajatnya di sisi Allah Dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan Itulah kemenangan sejati berada di sisi Allah Maka dari itu, selagi kita masih muda, ayo buat persepsi kita tentang kesuksesan Jangan jalani hidup semata-mata hanya untuk harta dan tahta Tapi jalanilah untuk Allah SWT Karena dia alasan kita hidup, maka dia pulalah tujuan kita hidup Demikian apa yang bisa saya sampaikan Mahabila risalah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nabiya Ramadhani dari 11 akhir 1 SMK 50 Jakarta tahun 22 Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wala'alihi wasabihi ajamani amal barang Hadiriku sekalian Tidaklah suara nambah tertimpa penyakit atau semacamnya kecuali Allah Akan gugurkan dosa-dosanya Nah jadi kita Kalau lagi sakit atau kena musibah Jangan banyak mengeluh Banyaklah berdoa, meminta Masa dosa kita lagi digugurkan Kita hanya ngeluh Kan gak baik Kita sebagai hambanya Banyaklah berdoa, meminta dan memohon Sekian dari saya Mohon maaf bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sylvia Fahirunisa Dari kelas 11 Akayang 1 SMK 50 Jakarta tahun 2022 Puja dan puji syukur ke atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua Sehingga kita dapat diberikan kesehatan hingga pagi hari ini Salawat serta salam Tak lupa kita curahkan kepada tujuan besar kita Nabi Muhammad SAW Yang akan memberikan syafat di umul akhir Salah satu ibadah utama di bulan Ramadan Ialah sedekah Islam menganjutkan umatnya untuk banyak sedekah Sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah SWT Sedekah bukan hanya berupa hata Tapi juga berupa perbuatan Contohnya Menyingkirkan diri di jalan Menyampaikan ilmu Dan memberikan penyuman termasuk sedekah Orang yang bersesedekah Hartanya tidak akan berkurang Secara jahir Memang harta itu berkurang Namun sebenarnya Harta itu bertambah Allah akan menambahkan karunianya Dan menggantikan harta yang telah disedekahkan Itu melalui berbagai jalan Dengan demikian Marilah kita banyak-banyak bersedekah Pada bulan yang mulai Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Najwa Ramawati Dari kelas 4 TKP 1 SMKL 50 Jakarta Tahun 2022 Pertama-tama Marilah kita panjarkan puji syukur Kehadiran Allah SWT Yang telah melimpahkan segala rahmat Dan hidayahnya kepada kita semua Solat serta salam Tercurakan kepada Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad SAW Serta keluarga para sahabat Sampai kepada kita umatnya Manusia tidak pernah Lepas dari Lekaliku cobaan hidup Segala sesuatu yang menimbulkan Kesusahan dan kesengsaraan Adalah ujian untuk Memuji kualitas iman kita Bila segala cobaan Dihadapi dengan sabar Maka baginya Pahala dari Allah SWT Berkaitan dengan Perlunya sikap sabar Yang harus diterapkan Maka Nabi SAW Bersabda Sabar adalah bagian dari iman Merupakan kepala dari tubuh Maka ujian harus selalu Dihadapi dengan sabar Karena bila seorang Mendapat cobaan yang Dihadapi dengan rasa benci Maka temurkan Allah yang akan menimpa Sabar itu ada 3 bagian Pertama sabar mematuhi Ketaatan Perintah dan Larangan Allah SWT Kedua sabar terhadap Musibah atau cobaan Yang menimpa Dan yang ketiga Sabar akan Ujian kesenangan Demikianlah Kultum Ramadan Yang dapat saya sampaikan Semoga apa yang Tuhan tersampaikan Bisa bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zafir Rani Samulidya Dari 10 OTK P1 SMK 50 Jakarta 2022 Pertama-tama Marilah kita mengucap puji Serta syukur kepada Allah Yang sudah memberi nikmat terlimpah Hingga saat ini Juga tak lupa salawat dan salam Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW Serta keluarga Para sahabat Sampai kita Para umat Lewat kesempatan yang sikat ini Saya ingin Menyampaikan mengenai Hikmah berkuasa Hikmah sendiri Mempunyai arti manfaat Atau kebijaksanaan Dari Allah Lalu apa saja Hikmah yang bisa kita Rampunkan di bulan Ramadan Secara umum Hikmahnya itu ada lima Antara lain adalah Pertama Kuasa untuk meningkatkan Ketakuan kepada Allah Kedua Sebagai bentuk latihan Untuk mengontrol segala Hawa nafsu Tak hanya makan dan minum Ketiga Di bulan puasa Kita dituntut untuk Mampu melakukan yang terbaik Setiap hari Keempat Dengan merasakan lapar dan minum Kita dilatih untuk Berempati Serta peka terhadap orang yang kurang beruntung Kemudian yang terakhir Yaitu kelima Hikmah puasa menyadarkan Kita untuk terus berusaha Dekat umum Allah Semoga kelima Hikmah diatas dapat Kita resapi Dan dapatkan Di bulan puasa tahun ini Sampai akhirnya Derajat Derajat Kuasa Atau Kuasa Satu bulan penuh Semoga Semoga ada manfaat Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zafira Nisa Menunjukkan dari Sepuluh TKP 1 ASK 50 Jakarta 2020 Pertama-tama Marilah kita mengucap Puji Serta syukur kepada Allah Yang sudah memberi nikmat Berlimpah hingga saat ini Juga tak lupa Salawat dan salam Semoga selalu tercurah Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Serta keluarga Para sahabat Sampai kepada kita Lewat kesempatan yang singkat ini Saya Ingin menyampaikan Mengenai Injahnya toleransi Toleransi dalam pandangan Islam Adalah Sikap saling menghargai Dan menghargai Keyakinan Dan agama orang lain Bukan menyamakan Atau menghargai Aduhkan Aduhkan Keregannya Keyakinan Islam Itu sendiri Terkait toleransi ini Allah S.W.T. Berfirman Dalam surat Al-Qafirun Ayat 6 Yang berbunyi Artinya Untukmu agamamu Dan untukku agamamu Ayat ini menjelaskan Bahwa Tidak ada Tukar-tukar Yang bersebut Agamah Dalam hal Peribadahan Kepada Tuhan Wahai orang kafir Untukmu agamamu Ya ini kemungkinan Yang kamu yakini Dan untukku agamaku Yang telah Allah Kilihkan Untukku Sehingga Aku tidak berpahit Ke agama lain Kemudian Dalam surat Al-Bainah Juga disebutkan Tentang peringatan Untuk melepaskan Fanatisme Yang merupakan Busu toleransi Dimana Dimana Selama orang-orang Masih Terpegang pada Fanatisme Apapun Baik Baik itu Fanatisme agama Kesukuhan Dan sebagainya Toleransi itu Haruslah Seiring dengan Kebenaran Jika toleransi itu Menjigerai Nilai-nilai Kebenaran Dan bertentangan Dengan akidah Dan keyakinan Bertentang Nilai kemanusiaan Atau Menurut Seorang-orang lain Toleransi itu Indah Dan tak boleh Dilapikan Islam adalah Agama yang Jelas Dan Gumbang Tentang semua Ajaran Dan bukti Kebenarannya Sehingga Tidak perlu Memaksakan Seseorang Untuk masuk Ke dalamnya Sekian dari saya Kormatinya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Firasafi Amanda Dari 10 OTCP1 SMKI 50 Jakarta 2022 Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Ala Israfil Anbiya Iwal Mursalin Wa Ala Di kesempatan kali ini Ibinkan saya Menyampaikan Kultum yang bertema Obat gelisah Hati Dan galak Kegelisahan Adalah penyakit Yang menyebabkan Penyakit lain Yang teramat Penyakit gelisah ini Tidak ada obatnya Kecuali dengan Penguatan Dan Pengenaguhan Hati Ketika hati Bersandar Bertawakal Dan yakin Kepada Allah Akan tercipta Perkuatan Iman Sehingga Hatinya Tidak akan Dikalahkan Oleh Kegelisahan Ataupun Dikuasai Oleh Pikiran-pikiran Negatif Yang bertambah Buruk Terhadap Banyak Orang Sebagaimana Yang dikatakan Oleh Syeh Betapa Banyak Rumah Sakit Penuh Karena Orang Sakit Iwan Tidak Ada Sebab Lain Kecuali Kegelisahan Hibatnya Sedangkan Kegelisahan Adalah Penyakit Yang akan Mengundang Banyak Penyakit Jadi Teman-teman Semua Jika kita Sedang Merasa Gelisah Atau Galah Maka Bertak Wakal Pada Allah Subhanallah Burung Darah Cendrawasi Cari Dulu Di Papua Cukup Sekian Dan Terima Kasih Moga Bermanfaat Untuk Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yudha Fikhatamah Dari Klas 10 Akal SMK Negeri 50 Jakarta Tahun 2022 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabithi Nasta'imu Ala Umur Dunya Wadid Wassalatu Assalamu Ala Rasraf Al-Anbiya Al-Musalim Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Wa Ala Alihi Wasafdihi Al-Jama'in Allah Assalamualaikum Yang Yang telah Membawa kita Dari Zaman Jahiliya Menuju Zaman Yang terang Berderang Yakni Bidul Islam Melalui Kesempatan Ini Izinkan Saya Untuk Menyampaikan Sebuah Kuntung Yang Sintas Mengenai Tujuan Bulan Ramadan Mengenai Anjuran Berpuasa Di Bulan Ramadan Sesungguhnya Sudah Allah Firman Dua Ayat Al-Quran Yang Berbunyi Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Ayyuhallazina Manu Kutigu Alaikum Siyam Kama Kutigu Ala Lajina Bik Qabrikum Da'il Laku Daddakun Hai Orang Orang Yang Beriman Diwajibkan Atas Kamu Berpuasa Sebagaimana Diwajibkan Atas Orang Orang Sebelum Kamu Agar Kamu Bertakwa Dari Pengalahan Ayat Diatas Sudah Jelas Jika Puasa Diwajibkan Bagi Setiap Orang Yang Beriman Lewat Ayat Tersebut Juga Disebut Bila Puasa Dimaksudkan Agar Kita Menjadi Orang Yang Bertakwa Maka Dari Itu Sebelum Ketakwa Dirani Bagi Mereka Yang Berpuasa Wajib Untuk Menahan Segala Nafsunya Selama Satu Bulan Menur Di Luar Makan Dan Minum Kelap Diakhir Manusia Yang Beres Silt Dan Benar-benar Memaknai Puasa Dengan Uduh Ia Akan Sampai Pada Derajat Takwa Semoga Kita Yang Pada Saat Ini Sanggup Untuk Sampai Ketujuan Hakiki Puasa Inilah Untung Sintat Yang Dapat Saya Sampaikan Segala Manfaat Datangan Dari Allah Sementara Sementara Jika Ada Salah Ucap Atau Salah Kata Datangan Dari Saya Sebagai Manusia Biasa Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Naju Rahmuwati Dari Klas Pulau TKP 1 SMKN 50 Jakarta 2022 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Marilah kita Panjatkan Kuji syukur Kehadirat Allah Yang telah Melimpahkan Rahmat Dan hidayanya Kepada kita Semua Salah Serta Salam Tercurakan Kepada Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Serta Keluarga Para Sahabat Sampai Kepada Kita Umatnya Mencari Ilmu Demi Menggapai Pridha Allah Marilah Kita Senantiasa Meningkatkan Ketakwaan Dan Ketakan Ketakan Serta Ibadah Pada Allah Agar Senantiasa Dirahmati Allah Adapun Untuk Meningkatkan Ketakwaan Maka Tentu Saja Kita Harus Mau Belajar Mengagi Dan Menimba Ilmu Kata Ilmu Berasal Dari Bahasa Arab Alima Ya Alamu Ilman Yang Berarti Mengerti Sesuatu Ilmu Adalah Seluruh Usaha Sadar Untuk Menyelidiki Menemukan Dan Meningkatkan Pemahaman Manusia Dari Berbagai Segitijataan Dan Alam Manusia Setiap Orang Muslim Dijikan Untuk Menuntut Ilmu Hal Ini Sesuai Dengan Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Wala Salam Tolabul Ilmi Faridutun Alakuli Muslimu Wa Muslimat Menuntut Ilmu Adalah Kewajiban Bagi Setiap Muslim Karena Tanpa Ilmu Umat Islam Hanya Akan Menjadi Terbelakang Dibandingkan Dengan Umat Umat Lain Di Muka Bumi Ini Semoga Kita Semua Bisa Terus Belajar Tanpa Merasa Malas Sehingga Kita Bisa Merasakan Nikmatnya Memiliki Ilmu Akhir Kata Semoga Kultum Ramadan Ini Bisa Meningkatkan Kita Akan Tentunya Menuduh Ilmu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Alika Aziyati Dari Kelas 10 Apakansi 1 SMK Negeri 50 Jakarta Tahun 2022 Alhamdulillah Alhamdulillah Iladhi Bidik Madhihi Ladi Masalih Wassalatu Wassalamu Ala Asyafil Amliya Iwam Bersarim Sayyid Sadat Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Isillahi Yawm Mahasal Subhanaka Ilmalana Illama Alantana Innaka Antal Alim Hakim Rambi Syahri Saudari Iwayasirli Amri Wahlu Ikadat Ambil Isari Yawm Lili Al-Nabad Pertama-tama Marilah kita Bajarkan Huda Dan Kujis Pada Allah Yang mana Berkat Rahmat Dan Hidunya Kita Masih Bisa Bernafas Dan Diberikan Nikmat Iman Islam Sehatan Hingga Pada Hari Syahri Ramadhan Syahri 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 Laylah Berat Laylah Berarti Malam Dan Todar Berarti Mulia Laylah Todar Ialah Malam Yang Mulia Pada Bulan Sisi Allah Namun Tak ada Yang tahu Pasti Kapan Malam Istimewa Itu Akan Turun Dan Siapa Akan Mendapatkannya Seperti Kita Ketakui Bahwa Pada Malam Itu Malam Yang Sangat Mulia Dimana Pahalanya Melebihi Dari Seibu Bulan Pada Malam Itu Semua Makhluk Di Bumi Ini Mendapat Kedamaian Hingga Akhir Seperti Yang Terdapat Dalam Hadis Yaud Bukhari Yaitu Barang Siapa Ibadah Pada Malam Laylatul Kodah Karena Iman Dan Mengharapkan Pahala Dari Allah Maka Allah Ampuni Dosa Desanya Yang Dahulu Salah Satu Keistimewaan Malam Laylatul Kodah Ialah Ibadah Di Malam Itu Adalah Di Ampuni Desa Desanya Terdahulu Di Malam Ini Banyak Sekali Keistimewahan Yang Menjendikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Kita Sangat Dianjurkan Untuk Memperbanyak Ibadah Pada Saat Turun Malam Laylatul Kodah Diantara Tanda-tanda Terjadinya Malam Laylatul Kodah Ialah Matahari Terbit Di Pagi Hari Tanpa Bersinar Atau Tidak Terang Hal Tersebut Sebagaimana Haji Sebaik Nusim Matahari Terbit Pada Pagi Hari Besar Malam Laylatul Kodah Tanpa Cahaya Yang Menghilangkan Seolah Seperti Malam Hingga Murni Kedua Malam Itu Bulan Terbit Laiknya Kelopak Yang Terbelah Sepaluk Bulat Ketiga Pada Malam Itu Sangat Hangat Namun Tidak Panas Dan Juga Tidak Dingin Kempat Tak ada Meteor Yang Tampak Dari Bumi Di Malam Itu Masya Allah Semoga Allah Pertemukan Kita Pada Malam Lalu Bermada Di Bulan Ramad Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Wabarakatuh Bermuda Juga Death Dari Terima kasih.